Pemisah kita akan mengetahui bagaimana perkembangan sidang ke-8 Basuki Caya Purnama di Kementerian Pertanian dengan bergabung langsung dengan reporter Cikal Multasam dan jurukamera Rangga Samudera. Cikal, bagaimana perkembangan jalannya sidang Basuki Caya Purnama? Kalau saat ini proses dari persidangan dengan memasuki, meminta keterangan dari saksi terakhir, yakni Ibn Baskoro. Dan Ibn Baskoro ini merupakan saksi pelapor yang telah melaporkan dugaan peristaan agama yang dilakukan oleh Basuki Caya Purnama sebanyak dua kali pada tanggal 9 November dan juga 17 November. Ia tadi juga sempat ditanyakan baik dari Majelis Hakim, kemudian dari pihak kuasa hukum dari Basuki Caya Purnama. Jadi ia mengatakan bahwa telah dua kali diperiksa di Mampas Polri, namun Majelis Hakim menanyakan mengapa BAP yang disampaikan atau diberikan kepada persidangan ini hanya BAP pada tanggal 17 November. Tapi ia tetap bersikukuh bahwa telah dua kali diperiksa oleh Mampas Polri. Kemudian ada beberapa lagi hal-hal yang ditecar, tidak hanya dari Majelis Hakim, tetapi juga dari kuasa hukum yang menanyakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan BAP. Seperti keterangan yang ia sampaikan bahwa ia menyaksikan video pernyataan dari Basuki Caya Purnama yang diduga melakukan peninsalan agama, ini pada tanggal 27 September pada pukul 11 sementara. Upload atau video tersebut diunggah pada pukul 1. Dan beberapa pernyataan atau keterangan yang tidak sesuai ini yang masih terus ditecar di dalam gedung di sini, sejauh itu yang baru saya ketahui bagaimana perkembangan dari permintaan keterangan dari sejumlah saksi. Ia juga tadi sempat menyampaikan dalam persidangan bahwa pelaporan dilakukan setelah ia menyaksikan video tersebut, kemudian mengumpulkan sekitar 108 orang yang akhirnya sama-sama menyimpulkan bahwa memang pada video tersebut terdapat penyataan yang diduga menistakan agama. Kemudian dari rekomendasi dan juga dukungan dari 108 orang tadi, Ibn Baskoro langsung melaporkan hal tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa Ibn Baskoro sebetulnya sudah dipanggil sebanyak tiga kali, namun mangkir dan kali ini setelah ada desakan dari pihak wasokum untuk segera menghadirkan Ibn Baskoro. Dan kemudian jaksa penutupung hari ini telah menghadirkan Ibn Baskoro. Kita masih sama-sama menunggu, Carlos, bagaimana nanti hasil dari segala keterangan yang kemudian konfirmasi, kemudian juga hal-hal apa saja yang lagi dicejar oleh pihak kuasa hukum terhadap Ibn Baskoro yang saat ini masih berlangsung di auditorium Kementerian Pertanian, Carlos. Ya, lalu Cikal bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Ahok mengenai jalannya sidang kali ini ini sudah cukup panjang dari pagi hari sampai saat ini? Ya, kami sempat menanyakan beberapa tanggapan, memang mungkin untuk keterangan atau tanggapan dari pemanggilan dari Ibn Baskoro ini memang belum didapatkan, tetapi kami tadi sempat menanyakan tanggapan mengenai hasil pemanggilan dari salah satu anggota KPUD, Dahlia Umar, yang diperiksa beberapa waktu sebelum Ibn Baskoro. Ia tadi mengatakan bahwa pemanggilan dari Dahlia Umar ini adalah terkait apakah pernyataan Ahok di Pulau Seribu terkait dengan Pilkada, begitu apakah bisa seorang gubernur definitif ini melakukan sosialisasi terkait dengan Pilkada. Tadi juga Dahlia Umar mengatakan bahwa sejauh KPU ataupun Bawaslu belum menentukan ia adalah calon, masih bakal calon, sejauh itu belum ada ketentuan yang mengikat bagi para bakal calon ini untuk melakukan kampanye. Dan lagi-lagi tadi ditegaskan oleh salah satu hukum kuasa hukum dari Ahok, ini Humphrey Ciamat, bahwa dari keterangan Dahlia Umar ini bisa dipastikan bahwa apa yang disampaikan Ahok ini sama sekali tidak menyerang atau menyindir ulama ataupun menistakan agama, tetapi justru menyindir saingan-saingan politik yang tidak mau beradu program dengan Basri Ciamat. Dan berikut kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari Humphrey Ciamat. Ini berkaitan dengan jawaban jaksa terhadap esepsi yang diajukan oleh Pak Ahok dan penasihat hukum bahwa Pak Ahok itu katanya itu mau menang sendiri. Dia mau adu program, terus orang lain mau pakai cara lain, dia dibilangnya nggak boleh gitu. Yang cara orang lain tuh yang mau dilakukan itu bukan adu program, adu sara. Nah kalau adu sara yang dibilang menjaksa. Ya Carlos tadi yang Anda sampaikan bahwa ini sidang berjalan cukup panjang, tentunya ini dipengaruhi oleh pemeriksaan pertama, yaitu Ma'ruf Amin sepanjang 7 jam. Tadi juga kami sempat menanyakan tanggapan para kuasa hukum mengenai pemeriksaan terhadap Ma'ruf Amin yang cukup panjang. Tetapi tadi Humphrey Ciamat mengatakan bahwa nanti segala sesuatunya, semua hasil keterangan dari persidangan pada hari ini akan disampaikan nanti dalam bentuk konferensi pers. Begitu setelah seluruh proses dari persidangan pada hari ini selesai. Carlos. Kita akan tunggu konferensi pers usai sidang yang menurut informasi dari Cikal sudah pemeriksaan saksi terakhir. Terima kasih. Cikal Multasam melaporkan dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.